Jangan lupa tolong subscribe like and share Jangan lupa tolong subscribe like and share Inilah sudah sunnah Allah Apabila Allah itu menghendaki menjinakkan hambanya dengan zikir Allah liarkan hamba itu dari makhluk Allah sibukkan hamba itu dengan berkhidmat kepada Allah Sehingga bila mana penuh hatinya dengan cahaya zikir dan terang Dan dia sudah bisa musyahadah kepada Allah Allah kembalikan dia kepada makhluk Menjadi rahmat bagi mereka Karena dia ketika itu sudah kuat kukuh Tidak berubah lagi dengan makhluk Bahkan makhluk yang berubah dengan dia Ini orang menuntut ilmu Lalu kawan-kawan dekatnya itu menjauh lawaninya Kalian suka lagi Anak bini aja kalian suka lagi Nah ini artinya Allah menghendaki kita ini Jinak lawan Allah aja Nah bila Allah sudah menghendaki kita ini jinak dengan Allah Allah sibukkan kita dengan berkhidmat kepada Allah Baca wirid ini Baca wirid ini Laksanakan sumbah yang ini Nah sehingga bila sudah penuh hatinya dengan zikir Sudah bisa musyahadah Maka orang ini dikembalikan Allah lagi kepada makhluk Orang ini menjadi rahmat bagi makhluk Karena dia sudah kuat Dengan zikirnya Dengan musyahadahnya Sehingga dia kadang terpengaruh lagi dengan makhluk Bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia Ini contohnya Supaya kita mengerti lebih jelas Seperti api Nah sumbu dilikit api Kan harus tuh sumbu tuh Apinya kulup-kulup Nah api yang kulup-kulup ini Lemah nih Itu pasti dijaga Pasti kita jaga Jangan sampai ditiup uli angin Ini pajak ditiup angin nih Lalu kita cari tempat-tempat aman yang tersembunyi Sampai jangan kena angin Nah Bawa ke tempat yang tersembunyi Supaya jangan kena tiupan angin Sehingga api ini jadi kuat Nah bila api ini sudah besar Sudah ganal api ini Bawa aja kemana lagi Pada pajak lagi Makin bertiup angin Makin barau Nah artinya kata itu Nah kata itulah manusia Yang belum bisa musyahadah dengan Allah Hatinya belum penuh dengan zikir kepada Allah Bila Allah menyayangi orang ini Allah tarik Allah didik Orang-orang pada membenci lawan ini Menyembati macam-macam lawan ini Pada Allah menyembunyikan ini orang Untuk memperkuat Sudah kuat imannya Sudah kuat musyahadahnya Dikembalikan Tuhan kepada makhluk Kaman anginya berjalan Kada bakal terpengaruh lagi dengan makhluk Bahkan makhluk yang terpengaruh dengan dia Nah itu maksudnya Nah demikian halnya Seorang murid Salih Orang yang hendak dekat dengan Allah Orang yang hendak ma'rifat lawan Allah Orang yang hendak jadi kekasih Allah Ini permulaannya Tidak ada yang patut bagi dia Melainkan mesti lari daripada makhluk Mesti menjauh dari mereka Karena dia itu belum aman Dari terpengaruh dengan makhluk Belum aman lagi bisa terpengaruh Nah bila mana sudah kuat musyahadahnya Bila sudah kuat cahaya zikir dalam hatinya Bergaulah dia dengan makhluk untuk membimbing mereka Karena dia sudah aman ketika itu Daripada terpengaruh dengan mereka itu Nah itu maksudnya Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara demikian Mendidik kekasih-kekasih Allah Yang dia jadikan untuk membimbing umat Pada permulaannya mereka itu memang disimpan oleh Allah Ada yang disimpan dengan lembut Ada yang disimpan dengan paksa oleh Allah Nah dididik, dilatih Setelah mereka kuat zikirnya Kuat musyahadahnya Jangan lupa Tonton, subscribe, like, and share Terima kasih telah menonton